Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di YouTube channel aku Olivia Silverina nah pada kesempatan ini aku bakal nge-review beberapa cash dan aku punya ada kira-kira 11 cash iPhone 11 nah aku nanti bakal review satu-satu terus aku kasih tahu berapa harganya dan dimana toko aku beli dan kalian tahu harganya itu dibawah Rp30.000 dan itu tuh so worth it banget dan pokoknya bagus kalau menurut aku dengan harga segitu nanti aku bakal cantumin beberapa harganya dan kalian bisa cek out langsung di sopi jangan lupa ya dan jangan skip video aku tonton sampai habis terus like comment dan subscribe makasih nah disini aku punya beberapa cash nah ini dia yang aku bilang tadi aku bakal nge-review ini macam-macam cashnya dan itu lucu-lucu banget dan aku pasti aku tahu ini hanya beberapa dan aku bakal ulang review lagi karena masih ada yang belum nyampe dan aku janji kalau misalnya cash yang belum nyampe aku bakal ulang review lagi nah ini nih contoh-contohnya ada cash cashnya dan aku bahas satu persatu nah untuk yang pertama ini ini lucu banget nah ini lucu banget nah dia itu untuk iPhone 11 ini tuh yang dia bukan warna putih ya guys dia itu warnanya krim nah warna krim ini aku coba buka itu lucu banget dan kalau ini soft cash ini tuh soft cash ini kalau tampilannya gitu nah ini buat iPhone 11 nah dia tuh lentur banget nah terus ininya tuh lembut banget dan kalau menurut aku lumayan sih ini aku beli di harga Rp 9.000 Rp 9.000an kalau untuk harga Rp 9.000 itu udah 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 lumayan bagus banget nah ini dia nah ini dia lentur terus bagus juga ini untuk cash yang pertama Oke ini bagus nih yang yang pertama terus case yang kedua ini warnanya blank nah dia ada dibelakangnya untuk pegangannya kita coba buka ini kalau nggak salah aku harganya Rp 19.000 karena dia udah ada plus ini ya nah ini nanti dipasang kayak gini nah lucu kan lucu banget tau terus dia warnanya blank blank gitu warna zebra gitu nah dia dipasang gini terus gini juga soft cash aduh jatuh ini soft cash ih ini tuh bagus banget bagus banget dalamnya guys terus dia agak keras agak keras gitu nah oke worth it sih ini aku beli di harga Rp 19.000 nanti jadi kalau misalnya kalian mau kalian bisa cek aku di shopee juga tokonya juga bakal aku kasih tau nah ini untuk yang ketiga ini dia dia polos terus warnanya cuman di samping aja ini aku beli yang warna biru nah ini bentukannya nah dia polos gitu eh ini keras ini keras juga dia bukan yang soft cash tapi kayak lebih ke hard cash gitu ya ini dia lumayan keras terus pinggirannya itu lembut terus eh tombolnya itu lembut banget banget nah jadi murah gitu di pencet-pencetnya nah ini tuh aku aku karena nge-recordnya pakai HP jadi aku belum bisa buat ngasih lihat gimana pemakaiannya cuman nanti aku kasih lihat kalau di foto ya kalian bisa cek di Instagram aku nah ini untuk case yang ketiga aku ambil warna biru kebetulan aku suka warna warna biru ini untuk yang ketiga worth it itu aku nggak salah aku ambil di harga Rp 10.000 Rp 10.000 di bawah Rp 20.000 Oh my god sebagus itu nah ini buat yang keempat ini case yang keempat ini warnanya warna biru dia itu kayak warna abstrak gitu tapi aku cantumin harga dan tokonya ya guys kalau misalnya aku lupa harganya berapa nah ini dia contohnya nah ini tuh dia soft cash nah dia lentur banget gitu dan bahannya lembut nah ini tuh bagus banget loh nah ini dalamnya bagian dalamnya terus ini bagian luarnya ini kalau aku enggak salah aku beli di harga Rp 12.000 kalau kalau aku enggak salah ya nanti aku bakal ulang lagi harganya kalau aku lupa nah itu kalau untuk harga Rp 12.000 tuh udah udah murah banget dan sebagus itu ini case yang keempat terus untuk case yang kelima Tara nah ini case yang kelima aku ambil yang gambarnya kupu-kupu ini tuh dia bening tapi gambarnya itu kupu-kupu yang abstrak gitu kan nah ini ini dia ada gambar kupu-kupunya ini tuh soft cash ya lembut banget bening dia bening nah dia bening terus gambar kupu-kupunya lucu banget warna biru gambarnya nah ini dia nah ini dia warna warna bening cuman dia karena ada dikasih gambar kupu-kupu ini kalau aku enggak salah aku beli jadi harga Rp 6.000-an dari itu sudah paling murah banget nanti kalau kalian mau cek di tokonya langsung check out itu yang case yang keenam terus nah ini ada case yang ketujuh ini bening juga tapi ini tuh ada talinya jadi dia tuh kalau kalian mau kemana-mana ya udah tinggal pasang aja nah tinggal pasang gitu aja jadi dia murah terus ini ada glitternya itu ada glitternya jadi ini aku tuh tipe orang yang suka case yang bening gitu kan bukan case yang apa yang gambar-gambar cuman aku next aku bakal order yang gambar dan aku bakal review lagi nah ini yang bening ini bening nah terus ini tuh ini di harga Rp 20.000-22.000 karena dia ada talinya juga tapi masih tetap di bawah Rp 30.000 guys pokoknya kalian kalau mau ini yang bening kalian bisa check out di shopee nanti aku kasih link pembeliannya dan itu harganya Rp 22.000-22.000 dan itu udah worth it banget udah murah banget kemudian ini aku juga beli ini ini ada case ini case yang agak rada rame ya gitu gambarnya nah ini gambarnya guys ini tuh lucu banget ini tuh tetap yang soft case ya nah dia tuh lentur banget enak banget dipakainya ini aku udah coba pas dia nyampe aku langsung coba sebelum aku review ternyata enak banget pakenya ini tuh aku beli di harga Rp 18.000 dan itu tuh udah 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 murah banget tetap di bawah Rp 30.000 guys ini tuh lucu banget ini ada gambarnya oke lucu oke case selanjutnya yang ini ini masih yang polos karena tadi di awal aku juga bilangkan karena aku tuh kebanyakan case-case aku tuh yang bening yang polos tapi next aku bakal coba yang gambar-gambar nah ini tuh juga yang bening ini paling ada gambarnya di sini nah itu tuh gambarnya beruang ini tuh soft case soft case terus dia juga bisa lembut banget terus pelindungnya itu tombolnya itu enak banget disini murah untuk dipencet-pencet gitu pokoknya enak banget nih di genggaman kita oke bagus banget ya oke guys sorry ya karena aku recordnya pakai HP jadi aku nggak bisa langsung-langsung apa namanya langsung apa ngepraktekin gitu kan cara pemakaian di HP aku bakalan next aku bakal nge reviewnya kalian bisa cek infeksi di Instagram aku kalau misalnya kalian mau lihat bagaimana pemakaiannya nah ini tuh aku kalau nggak salah aku beli di harga Rp 18.000 dan ini tuh udah gimana ya udah pokoknya udah bagus banget deh pokoknya ngelindungi banget case-nya ini case iPhone 11 nah itu warna putih ini ada gambarnya nah itu lanjut tadaaa ini case selanjutnya kita buka ya nah ini tadi aku kan bilangnya aku nggak suka yang bergambar cuman ini kebetulan suami aku yang belikan dan ini tuh case pertama aku nah ini case pertama aku ini ini harganya Rp 20.000 dia juga soft case terus dia ada gambar Starbucks ini ya itu Rp 20.000 udah lumayan sih udah emang bahannya itu lumayan tebel banget tebel banget buat ngelindungin HP kita nah ini lanjut case berikutnya aku mau keluar dari zona zaman biasanya kan aku kalau beli case itu kalau nggak warna biru warna bening terus warna pokoknya yang warna-warna netral nah sekarang aku berani beli yang warna hitam ini biar matching aja gitu kalau misalnya aku lagi pakai baju hitam yaudah aku pakai case yang warna hitam ini lucu banget nih warna hitam polos dia polosan gitu nah terus cuman ada lambang Apple nya di luar terus dia juga biasa sih juga melindungi kamera cuman kalau menurut aku nggak sepenuhnya melindungi biasanya kan kalau ada case-case yang case itu lebih tinggi dari kameranya terus atau case itu lebih tinggi dari pada layarnya jadi jadi kalau misalnya kita taruh case nya di meja atau di apa jadi nggak mengotori layar atau mengotori si kameranya karena dia lebih tinggi kan kalau ini tuh dia kayaknya sama 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 rata aja sih sama kameranya tapi overall bagus sih ini kalau nggak salah aku beli di harga Rp 8.000 atau Rp 9.000 gitu jadi lumayan lumayan bagus lumayan ter cover gitu HP aku tapi aku ngambil yang warna hitam jadi keluar dari zona nyaman oke untuk case terakhir aku belinya yang warna biru kesukaan aku ini warna biru aku juga beli yang polosan kalau misalnya kalian tahu aku juga aku tuh paling suka sebenarnya yang polosan tapi next aku janji aku bakal beraniin diri untuk beli case yang bergambar-gambar dan tetap di bawah Rp 30.000 under Rp 30.000 nah ini yang case warna biru nah ini juga ada logo Apple nya di luar terus kameranya juga sama sih sama yang warna hitam aku pikir ini satu tip maksudnya satu bahan deh soalnya sama nah terus ini warna biru ini warna biru ini warna hitam cuman aku ini beli di toko yang berbeda ya guys nah terus tapi rasa aku ini sama nah ini ini aku beli dua terus bagus sih di dalamnya ini lembut di dalamnya itu kayak ada bludru bludru gitu koknya ini tuh ini udah aku pakai ya nah ini tuh udah bagus banget ini kalau nggak aku kalau aku nggak salah ini harganya Rp 18.000 Rp 18.000-an karena dia di toko berbeda tapi ini aku beli mahal ya ini aku beli di harga Rp 9.000 jadi beda setengah harga tapi lumayan sih nah untuk itu 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 review aku semua cashnya jadi menurut aku tuh semuanya bagus-bagus padahal itu di bawah Rp 30.000 dan beda banget kalau misalnya kita beli di kontar atau kita beli di toko-toko dan itu pasti bakal mahal banget di atas Rp 35.000 nah jadi kalau misalnya kalian mau kalian bisa check out di Sopi terus nanti aku cantumin linknya beserta harganya dan itu tuh emang worth it banget dan sekian dulu ya review cash dari aku nah itu karena HP aku baru iPhone 11 doakan ya bener-bener bisa kebelian 13 amin nah jadi itu tuh untuk yang iPhone 11 jadi jangan lupa kalian check out di Sopi dan like comment dan subscribe biar aku lebih tambah semangat buat videonya ya daaah Assalamualaikum